Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV Berita mengenai pekan olahraga spesial olimpik Indonesia Akan menjadi salah satu informasi pada GED News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky Dan saya Ovi Sofia Inilah GED News lengkapnya Ya baik pemirsa kita awali dengan berita pertama Dianggap telah melakukan pencemaran nama baik Terkait laporan yang dilakukan oleh salah satu oknum LSM berinisial EI Beberapa waktu lalu ke pihak kepolisian Atas dugaan penggelembungan APBD Tim kuasa hukum Fauzan Khalid Berencana bakal melapor balik Dan memastikan tuduhan yang ditujukan terhadap kliennya adalah tidak benar Tim kuasa hukum Fauzan Khalid merasa geram Terhadap tuduhan yang dilakukan salah satu oknum lembaga swadaya masyarakat Berinisial EI terhadap kliennya Sekaligus melaporkan kliennya ke pihak kepolisian Terkait dugaan penggelembungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2018 senilai 73 miliar Menurut Syahrul Mustafa, kuasa hukum Fauzan Tuduhan serta laporan yang ditujukan terhadap kliennya Merupakan perbuatan keji dan terindikasi sangat bermuatan politis Untuk menjegal elektabilitas kliennya yang merupakan calon Bupati Lombok Barat Atas hal ini, tim kuasa hukum Fauzan Khalid Berencana akan melaporkan balik EI ke Polda NTB Atas tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran undang-undang ITE Jadi dia masuknya di dalam reska penjabaran Di panggungan itu dia Kalau harus dimaknai juga perbedaan penggelembungan Kalau logika penggelembungan ini harga rokok 10 ribu Ini diglembungkan menjadi 20 ribu Ini baru kemudian namanya makab Kalau ini kan dana tambahan Yang nilainya sama dengan apa yang ada di dalam petunjuk dari kementerian dan sebagainya Tidak ada dari kementerian itu 1 miliar Tidak kemudian pemerintah daerah melakukan penggelembungan dana menjadi misalnya 2 miliar Ini dana tambahan Selain itu, Syahrul sekaligus mengklarifikasi bahwa dana yang diduga sebagai penggelembungan APBD tersebut Adalah dana hibah dari Australia dan PDAM Yang diberikan untuk PMK Pembangunan Lombok Barat Atas prestasi pembangunan yang dilakukan oleh Fauzan Khalid Selama ia menjabat sebagai Bupati Lombok Barat Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Hartono, GetTV Pemisah sejumlah bahan pokok terpantau mengalami kenaikan di pasar tradisional Tanah Mirah Taliwang Selain karena menjelang puasa, kenaikan harga tersebut juga dipicu cuaca yang tidak menentu Menjelang masuknya bulan puasa, sejumlah bahan pokok seperti tomat dan cabai rawit pedas mengalami kenaikan di pasar tradisional Tanah Mirah Kabupaten Sumbawa Barat Harga tomat yang biasanya Rp10.000 per kilogram naik menjadi Rp15.000 per kilogram Sedangkan cabai rawit merah dari harga Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogram Kenaikan harga tersebut terjadi akibat cuaca yang tidak menentu dan pasokan sayur-sayuran dari Pulau Lombok yang mengalami penurunan selama sepekan terakhir Guna mengurangi pengeluaran yang besar untuk membeli sayur, beberapa pembeli harus memutar otak dengan membeli tomat dan cabai dalam jumlah yang sedikit sesuai dengan kebutuhan Hal itu dilakukan untuk mengurangi pengeluaran sebelum memasuki bulan puasa Tingginya kebutuhan akan sayur-sayuran di Kabupaten Sumbawa Barat membuat pasokan sayur yang ada di Pulau Sumbawa tidak mencukupi sehingga harus didatangkan dari Pulau Lombok Selain tomat dan cabai rawit merah, komoditi bumbu dapur lainnya seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, terong dan cabai kering cenderung stabil dan belum mengalami kenaikan Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan model surat suara yang akan dicetak dan digunakan pada Pilkada NTB tanggal 27 Juni 2018 mendatang Penetapan model surat suara tersebut dikemas dalam kegiatan penandatanganan desain surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan masing-masing tim pemenangan yang dilakukan di kantor KPU Para tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat menandatangani desain surat suara yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebelum ditandatangani, desain surat suara tersebut terlebih dahulu diteliti nama dan gelar dan mendapat persetujuan dari masing-masing paslon Setelah desain surat suara ditandatangani, maka dalam waktu dekat KPU NTB akan melelang surat suara untuk dicetak Jumlah total surat suara yang nantinya akan dilelang sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5 persen Gubernur NTB yang tentunya nanti KPU Provinsi akan melelang surat suara ini Sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5 persen dari DPT tersebut Kurang lebih dalam minggu-minggu ke depan Yang mengacu kepada desain yang sudah disepakati bersama antara KPU dengan tim pasangan calon Setelah dilakukan proses lelang dan sosialisasi, KPU akan meminta persetujuan kembali Sebelum film atau master dari surat suara dicetak kepada tim paslon atau paslon Karena KPU tidak ingin ada permasalahan di kemudian hari yang bisa timbul karena surat suara yang dicetak Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini masih menunggu surat pemberhentian dari 2 paslon Yang masih mempunyai jabatan di eksekutif maupun di legislatif KPU memberi batas waktu pengumpulan paling lambat tanggal 27 Mei mendatang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih menunggu surat pengunduran diri Dari 2 paslon yang masih mempunyai jabatan legislatif Ketua KPU Nusa Tenggara Barat lalu Aksar Ansori mengimbau calon yang masih punya jabatan politis Harus menyerahkan surat izin cuti paling lambat tanggal 27 Mei sebelum masa kampanye Pengunduran diri itu sedang berjalan ya 30 hari sebelum tanggal dan hari pemutuhan suara Ketua KPU juga sudah menyampaikan secara resmi ke DPR dan Gubernur NTB Perihal paslon yang hingga saat ini masih belum menyerahkan eskap pengunduran diri mereka KPU juga mengingatkan jika sampai batas waktu tersebut surat pemberhentian tidak juga ada Maka bakal calon yang berlatar belakang anggota Dewan dapat dibatalkan atau digugurkan pencalonannya dan bahkan tidak dapat diganti Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Luqmanul Hakim, GetTV Pemirsa Satuan Res Narkoba Polres Lombok Utara Meringkus tiga orang yang diduga penikmat barang haram jenis sabu di dua tempat yang berbeda di Lombok Utara Ya parahnya lagi satu pelaku masih berstatus menjadi pelajar dan masih mengikuti ujian nasional Di dua tempat yang berbeda, Satuan Res Narkoba Polres Lombok Utara Berhasil meringkus tiga orang pelaku yang diduga penikmat sabu di wilayah Lombok Utara Penangkapan pertama dilakukan di Dusun Tembobor, Desa Sigar, Penjalin Dua orang tersangka, yaitu Leo Santana, 20 tahun yang masih berstatus pelajar Dan Ardika, 22 tahun dari Leong Tengah, Desa Tegal, Maja, Lombok Utara Keduanya diringkus atas laporan masyarakat karena sering melakukan pesta sabu Dari tangan kedua pelaku mengamankan satu poket sabu Selain itu, satu pelaku ditangkap di tempat yang berbeda yaitu Hairul Iswandi Dibekuk di depan Bank NTB Tanjung dengan membawa dua poket sabu seberat 2 gram Polisi juga melakukan penggeledahan di rumahnya di Kecamatan Bayan Dan ditemukan satu klip kosong dan kaca kosong Ketiga pelaku kini sedang dalam pemeriksaan Satres Narkoba untuk dilakukan pendalaman Karena ketiga pelaku masih enggan menjelaskan dari siapa barang haram tersebut mereka dapat Ketiga pelaku hanya menjawab dari orang yang tidak dikenal Jadi keduanya ini kami tangkap pada tanggal 22 Maret di Dusun Tembobor Pada waktu itu keduanya habis membeli pesanan untuk orang yang dibeli dari Mataram Kami juga mengamankan salah satu yang namanya Hairul Iswandi Kita amankan di depan Bank NTB Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismu Nandar, GetTV Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara melakukan tujuan kerja ke Kabupaten Sumbawa Barat Ya tujuan kerja yang dipimpin langsung oleh Bupati KLU ini Membahas tentang kerja sama pengembangan pariwisata di kedua daerah Kedatangan rombongan pemerintah daerah KLU ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat Sekretaris Daerah Sumbawa Barat Serta Kepala SKPD Lingkup Sumbawa Barat Dalam pertemuan ini, Wakil Bupati Sumbawa Barat menjelaskan bahwa Kegiatan ini merupakan lompatan yang besar untuk sektor pariwisata di Sumbawa Barat Karena Pemda KLU dalam dunia kepariwisataannya sudah mendunia Kunjungan Pemda KLU ke Sumbawa Barat adalah untuk membahas tentang kerja sama pengembangan pariwisata di kedua daerah Hubungan kerja sama Pemda KSB dan Pemda KLU ditindak lanjuti dengan penanda tanganan MOU bidang kepariwisataan, pertanian, dan bidang lainnya sesuai kebutuhan bersama Yang penting menurut saya sekarang adalah kita seriusi kerja sama ini Karena ini akan sangat bermanfaat bagi Lombok Utara ataupun terutama bagi KSB Jadi kalau ini bisa terbuka, bisa jadi KSB ini menjadi pintu masuk para wisatawan ke semua tempat yang kita di Kabupaten Sumbawa Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV Ya pemirsa, kita menuju ke berita olahraga Sekretaris daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka secara resmi pekan olahraga spesial olimpik Indonesia di gelanggang Pemuda Mataram Ya pemirsa, pekan olahraga ini diikuti oleh 104 atlet tunagrahita yang datang dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat Sebanyak 104 atlet tunagrahita dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat mengikuti pekan olahraga daerah Spesial Olimpiks Indonesia Para atlet ini nantinya akan berlaga di 6 cabang olahraga yakni futsal, tenis meja, renang, bulu tangkis, atletik, dan boce Spesial Olimpiks Indonesia merupakan sebuah lembaga yang berkonsentrasi di pemberdayaan atlet-atlet tunagrahita Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rosyadisayuti yang membuka acara memberikan banyak motivasi kepada para atlet tunagrahita Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rosyadisayuti yang membuka acara memberikan banyak motivasi kepada para atlet tunagrahita dan berharap para atlet tersebut dapat menunjukkan prestasi untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik di tingkat nasional maupun internasional Tujungkan prestasi bahwa anak mampu untuk membawa nama baik kebupaten kota masing-masing pada pertandingan kali ini Dan nanti kebupaten yang juara mampu membawa nama baik Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan meraih medali sebanyak pandangnya Pekan olahraga daerah bertujuan untuk mengubah pole pikir masyarakat yang masih memberikan stigma negatif tentang Down Syndrome atau para penderita tunagrahita Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GAT TV Ya pemirsa berita mengenai pekan olahraga spesial olimpik Indonesia sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Perbahari terus informasi terungkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kriam bertugas, kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GAT Inspiration 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 GAT Inspiration